Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kembali lagi bersama kami berdua dari ujung negeri obrolan anak negeri yang memang gak capek-capeknya untuk menyuarakan kebenaran atau memberitakan apa yang bisa jadi pemikiran netizen ya pemikiran positif tentunya tentunya juga kritik dan saran ini ditujukan para pengaku jabatan ya agar bisa menjalani kehidupan ini atau memperbaiki posisi memperbaiki apa yang harus diperbaiki dan menjadikan kita juga tetap sebagai orang yang kritis ketika memang banyak problematika-problematika yang harus diperbaiki baik Bung Herudin ya disini sudah ada berita ya dari kompas.com ternyata ya kompas.tv ya ini memang fenomena seperti ini ya tabrak ya memang udah terbiasa terjadi ya tapi yang jadi pertanyaan adalah ketika orangnya korbannya sudah meninggal dan tidak bisa diwawancara atau tidak bisa dijadikan saksi tapi yang salah ya korban gitu ya ini jadi aneh gitu ya dan sempat terjadi juga beberapa waktu lalu dan kini terjadi lagi ini dari kompas.tv ya anak petinggi polri tabrak pelajar penumpang motor hingga tewas polisi yang salah pengumuni motor ya kita juga tentu memberitakan ini juga sesuatu yang krusial ya dan juga hati-hati ya karena kita gak tahu kan siapa yang salah ya bisa jadi nanti jadi pertanyaan besar ya bagi apa bagi para netizen para petinggi pejabat atau mungkin polisi juga ya nah ini saya coba bacain ya telah polis metro Jakarta Selatan telah melakukan penyelidikan terkait kasus tabrakan yang melibatkan pengembudi mobil Mercedes-Benz dengan pengendara motor pasal Minggu Jakarta Selatan ya nah diketahui pengembudi mobil Mercedes-Benz merupakan remaja berinisial MM18 ia adalah anak dari seorang petinggi polri sedangkan korban terwas adalah seorang pelajar yang menumpang motor berinisial MS19 selain itu satu korban lainnya berinisial SB mengalami luka tanpa tak sadarkan diri yang saat ini tengah melalui jalani perawatan di Resudi Pasar Minggu ya kasat lantas polis metro Jakarta Selatan kompol Bayu Morfiando memberikan sejumlah temuan yang diperoleh polisi dari hasil penyelidikan kasus kecelakaan tersebut ya menurut kompol Bayu pengembudi Mercedes-Benz tidak bersalah sebaliknya kata Bayu jika bicara mengenai pihak yang paling bersalah hingga mengakibatkan kecelakaan yakni pengembudi motor ya dengan demikian Bayu menuturkan pengubudi motor berinisial SB19 yang kini tengah dirawat menjadi pihak yang paling kuat jika polisi menetapkan tersangka kasus kecelakaan tersebut ya kalau mau bicara siapa yang menyebutkan kecelakaan tentu yang merobos lampu merah pemotor kata Bayu ekotip dari kompas.com ya seandainya kami harus mencari siapa yang salah yang salah itu pihak pengubudi motor ya Bayu menyampaikan demikian setelah memeriksa 17 saksi makta yang ada sekitar lokasi tempat kejadian perkara namun di sisi lain ya ada berita dari kompas.com juga bahwasannya itu kenapa CCTV kok cuma tampilkan cuma satu ya yang lainnya kemanain gitu baik Bung Herudin ya di studio sudah ada Bung Herudin ya Bung Herudin silahkan bagaimana menanggapinya ini ya memang kasus-kasus seperti ini juga udah mulai ada lagi haneh gitu bagaimana Bung Herudin iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ya kalau langsung saja ya kalau untuk menanggapi kasus ini ya hal yang sudah lumprah terjadi ya kalau kemudian anak pejabat atau anak ketinggi ya yang sudah menabrak atau melakukan kesalahan ya pasti dicari-cari alasannya agar ya si yang nabrak ini gak bersalah yang salah itu ya korban ya tapi mungkin tadi ya kalau kemudian keterangan dari kompol ya kompol ya kompol ya kompol bayu ini asal rantas Jakarta Selatan ini benar ya bahwa si pemotor ini menerobos langgu merah ya memang sudah salah disitunya ya dan memang apalagi di wilayah tadi ya di langgu merah nyara-ragunan yang perempatan itu yang di dekat kantor senten pertanian yang kebenarnya ke arah Pasar Minggu juga memang wilayah yang masa terus yang malam karena memang prodis banget disitu ya banyak kendaraan yang lalu-lalang yang mau ke Pasar Minggu yang mau ke arah Ragunan yang mau ke arah manusia sana aduh marah ke arah ke arah Lenteng Agung eh bukan Tanjung Barat Tanjung Barat betul Tanjung Barat Lebak Bulus ya Lebak Bulus Lebak Bulus itu kan memang sangat apa namanya memang disitu kan kalau 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 ke situ kan sering kalau pulang-kulang ke Cinere dari Pulau Gadung kan bisa naik busway ya dan berhenti di hal terpertahankan itu memang disitu lama dan ngacetnya minta ampun apalagi kalau jam-jam pagi sore itu kalau udah masa itu ya minta ampun namanya polisnya sampai harus menerjunkan ya ya lalu lintas itu sampai 4 atau berapa itu untuk memang ngatur gitu apalagi kemudian tadi enggak tuh dikeselakannya pagi siang atau malam tapi yang namanya menerobos lampu merah memang sudah kesalahan ya tapi kan ada tadi juga ya disebutkan disitu CCTV yang ditampilkan cuma satu arah ya ini kenapa tidak fire aja ditunjukkan semua CCTV-nya karena pasti disitu banyak ada CCTV ya apalagi di dekat halte juga pasti ada CCTV-nya juga ya jadi polisnya besar juga ya jangan kemudian ngomong menyalahkan wah ini udah salah ini lampu merah tapi CCTV yang ditampilkan wah cuma satu doang ya sama kayak kemarin ya yang terjadi pada maswa UI khasya ya atau Lhasa Putra yang sudah meninggal ya dalam ketelakaan ditapkan pula ya menjadi tersangka ini kebetulan yang nabrak itu pernawirawan perwira ya polisi ya tangkatnya kombes komisari tesar polisi ya mantan kapalsek juga kalau gak salah ya ya akhirnya tadi telah kemudian menjadi perhakian netizen apalagi juga kemudian masa UI ya mendapatkan bantuan hukum dari UI kemudian telah terlihat ya bahwa ada keteluruan akhirnya kan disabuti bersatu tersangka dan kemudian dikembalikan sama baiknya ya kan sering-sing terjadi seperti itu ya makanya ya tadi kalau kemudian ini kasus sudah menjadi perhatian netizen perhatian publik tadi bisa saya lihat nanti arah angin itu berubah ya tergantung dari tekanan dari netizen tergantung dari pembicaraan di media sosial ya bahkan kemudian apakah masuk ke media mainstream ya kalau sudah masuk media mainstream dan kemudian diberitakan terus-menerus dan menjadi perhatian publik ya akhirnya mengganggu arah angin pasti akan berubah ya seperti itu betul ya arah angin ya pasti akan berubah apalagi mungkin ini ya di kompas.com kalau salah ya pihak korban ingin melapor ke propampori ya ya kok ada kejanggalan kenapa kasus CCTV itu kok diarahkan cuma satu ya mungkin bisa bisa diusut tuntas mungkin ya semoga bisa tuntas dan tidak saling menyalahkan dan jadi ada titik terang bagi keluarga korban juga ya baik Bung Herudin ya kalau kita bahas memang kita harus nunggu titik terangnya itu seperti apa nanti mungkin nunggu arah angin memang tepat betul seperti ini istilahnya Bung Herudin ini keren banget yang penting jangan kayak arah angin kanjuruan saja yang makan banyak korban sudah makan banyak korban terus juga piala gara-gara itu piala dunia jadi batal piala dunia 20 batal cuma 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 aja piala dunia itu dan lagi pula gara-gara itu juga ya gara-gara bola juga ya Pak Jokowi sampai pusing dua minggu itu baik 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 Bung Herudin ya terima kasih banget perspektifnya untuk pencerahan bagi anak bang saya sebagai kritik dan saran untuk para pemaku jabatan luar biasa baik sekian dulu guys dari kita berdua dari ujung negeri Antabrante ya kalau di Indonesia itu aman-aman aja tentera madem ayam kalau di negeri Antabrante itu banyak yang korup apalagi banyak orang cuci uang segala macem dan mahasiswa-mahasiswa kita mahasiswa-mahasiswa kayak kita tetap kritis gitu kan walaupun kritis sehingga gak didengar yang penting netizen bisa komen di bawah baik guys sekian dulu dari kita berdua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax